Assalamualaikum Wr Wb Hai guys Jumpa lagi ya bersama dengan Mimin Pastinya di channel Cahaya TV Ya pada kesempatan kali ini Mimin akan memberikan informasi dan prediksi terbaru Mengenai kelanjutan sinetron saleha Yang akan tayang esok hari ya Ya karena memang disini Ya hari ini Dan kali ini Sinetron saleha Tidak tayang sementara waktu Namun jangan khawatir Esok hari akan tayang kembali ya Namun pastinya disini Mimin akan memberikan informasi dan prediksinya Ya dimana di episode yang sebelumnya Kita pun tahu ketika Bara yang kehilangan laptop Karena rumahnya dibobol orang Nah Kita pun sangat kesal sebagai penonton ya Ya bisa-bisanya Bu Rianti Yang melakukan hal itu semua Ya demi ambisinya Supaya Bara mau tinggal di rumahnya Bersama dengan dirinya Namun kira-kira apakah rencana Dari Rianti itu akan berhasil Ya kita pun tahu disini Banyak sekali polisi yang dibawa oleh Mbak Menik Untuk mengusut siapakah Yang sudah masuk ke dalam rumah Bara Ya namun kita pun tahu sebelumnya ya disini Ya Rianti yang sudah mengatakan kepada orang suruhannya Supaya terlihat sekali Supaya terlihat sekali sebagai Kasus pencurian secara alami ya Nah kira-kira apakah disini Pak Polisi dapat mengusutnya Dan jucak dari orang suruhan dari Rianti dapat terdeteksi Ya sebelum melanjutkan video ini Langkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe Di tekan dulu tombol subscribe Dan jangan lupa like, comment, and share Terima kasih Ya dimana kita pun sudah menyaksikan ketika Pak RT bersama dengan Mbak Menik dan orang sekitar Kemungkinan terbesar akan membuka CCTV di salah satu rumah tetangga ya Ya mudah-mudahan saja disini Orang suruh hanya Rianti dapat tertangkap Hingga pada akhirnya disini Rianti pun bisa kena pasal ya Ya pasal pencurian dan pastinya ya pun akan dimasukkan ke dalam penjara Ya mudah-mudahan saja Ini karena memang disini di kasus yang sebelumnya Padahal Rianti disini yang sudah mendapatkan surat pemanggilan dari pihak kepolisian Namun tidak ada hasilnya Nah apakah kira-kira kali ini ketika nanti ada CCTV yang menyatakan bahwa Ada orang yang masuk dan orang tersebut pun dapat terlacak Hingga pada akhirnya Rianti pun ya pastinya akan terbawa oleh kasus tersebut Apakah akan ya selesai seperti apa yang sudah terjadi sebelumnya Ya mudah-mudahan disini Pak Sutradara pun tidak lupa ingatan ya Karena memang di episode yang sebelumnya Kasus Rianti yang mandek begitu saja Ya pastinya para penonton pun dibuat kesal Ya mudah-mudahan saja sih kali ini tidak Ya namun jangan khawatir ini adalah sebuah sinetron Dan kita pun jangan terlalu hanyut dibuat oleh alur cerita Ya ini hanyalah sebuah hiburan dan kita pun ya pastinya Tidak terlalu terbuai oleh suasana di alur tersebut ya guys Ya mudah-mudahan saja disini baru akan mengetahui Ya di dalam CCTV tersebut bahwa orang suruhan Rianti Terekam CCTV ketika sedang berbincang-bincang di dalam mobil ketika sedang memberikan laptopnya kepada Rianti ya guys Ya pastinya disini barah pun sangat marah dan kesal Jika memang hal tersebut akan benar-benar terjadi Ya kita doakan saja mudah-mudahan terjadi ya Jika memang hal itu tidak terjadi ya mudah-mudahan disini Barah pun akan bisa berfirasat Ya tiba-tiba saja ibunya datang di kala ia yang sedang kemalingan Nah pastinya disini kemungkinan terbesar barah akan curiga dengan kehadiran Rianti ya guys Ya pastinya di sesi lain disini saleha akan semakin terkucil di hati bu Heni Ya lagi-lagi disini nando yang tidak makan masakan yang sudah ya masak padahal Ya hampir saja mereka akan makan ya Namun tiba-tiba saja adiknya saleha yaitu barah menelpon saleha Sehingga mereka pun langsung pergi ke rumah barah Dan mengenyampingkan makan bersama yang akan mereka laksanakan Ya pastinya disini bu Heni pun semakin terbuai oleh hasutan-hasutan dari bu Siska Ya guys ya pastinya bu Siska pun sangat senang Jika bu Heni yang akan kesal terhadap saleha Dan disini bu Siska sangat mengharapkan Ya bu Heni akan mengusir saleha dari rumah pak rahmat Apakah hal itu benar-benar terjadi Ya mudah-mudahan saja disini bu Heni akan sadar ya Ya sikapnya harusnya tidak seperti itu Karena ya kebahagiaan nando adalah bersama dengan saleha Seharusnya ia pun mendukung Dan pastinya ya bu Heni pun disini seharusnya berpikir bahwa Nanti saleha dengan nando tidak akan pernah membuang dirinya begitu saja ya guys Ya pikiran negatif yang ada di otak bu Heni Sepertinya membuat para penonton sedikit kesal ya Ya kali ini bu Heni benar-benar terhasut Oleh bu Siska yang ingin menjatuhkan dan Ya pastinya mempersulit pernikahan nando dengan saleha ke depannya ya Maksudnya kehidupan pernikahan saleha dengan nando Ya seharusnya disini bu Heni sadar bahwa selama ini bu Siska yang hanya ingin menghancurkan kehidupan mereka Namun ya bagaimana bisa ya sekarang terhasut oleh kata-katanya Ya kita tunggu saja bagaimana kealur cerita yang sesungguhnya yang akan terjadi Jadi jangan lupa sangsikan terus kelanjutan ceritanya Hanya di Sinetron Saleha pada pukul 18.15 menit Ya meskipun hari ini tidak tayang namun bersabarlah besok akan tayang kembali Ya pastinya disini kita pun sangat mengharapkan hal-hal yang baik yang akan terjadi di kehidupan Keluarga saleha ya guys apalagi disini Ya Ferdi yang akan segera menikah dan tugas dari nando Akan segera terlunasi dan disini Pak Ramat akan mengizinkan Mereka akan keluar dari rumahnya dan membina rumah tangga di rumahnya sendiri ya guys Ya oleh karena itu Mimin disini mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini hingga selesai Dan maafkan Mimin jika Mimin disini mempunyai kesalahan dalam menyampaikan informasi dan prediksinya ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton